Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mereview kamera dari Nikon itu Nikon di 5500 tergolong baru seri dari sebelumnya bentuknya sangat kecil ya beda dari yang sebelumnya ini ringan banget enteng banget ini dipegangnya juga enak kayak beda banget dari seri-seri sebelumnya ini bener-bener enteng ringan banget yang lensanya juga lensa baru nih AFP dari ikonnya nanti kita lihat seberapa cepet dia fokusnya pakai lensa baru udah stereo spekernya juga disini nih gripnya beda beda banget nih sama Nikon yang sebelumnya lebih enak banget dipegang ini dalam ini dalam banget jadi kayak ngepas di tangan tuh enak ini beneran beda dan juga ada sensornya nih buat vfinder sensor diatasnya layarnya udah flip touchscreen juga ini layarnya ini buat yang nge-flop atau selfie-selfie bisa pakai ini ini beneran ringan banget ini kameranya enak buat nge-flop juga terus coba kita ini dulu pesan baterainya ini yang sampai-sampainya dulu nih nih buat memorinya disini ada HDMI nya juga USB nya di sebelah kiri udah ada mic eksternal dan WiFi tentunya udah pakai WiFi disini tombol-tombol lainnya ini buat continuous ada buat flash juga menunya disini dan kebanyakan di sebelah kanan tombolnya nah ini terbuat dari logam nih bener-bener beda nih biasanya plastik nih logam mantep nih menurut beda kita pasang dulu coba pasang baterainya ini baterainya diklaim bisa sampai 900 foto masih belum pernah coba sih nah warnanya begitu platen besar ya cuma setinya lain enggak begitu besar sih ini lensanya kita buka kita mencet dulu ya baru bisa nyala bisa cepet nantinya bisa buat foto nah ini sensor buat vfinder nya di setiap mata kita mau kesitu berarti kan jidat nempel itu otomatis mati mati layarnya maksudnya maksudnya reviewnya sendiri nah di atas tombol ini nih dikokang aja pakainya kesenapan gitu sekarang kita lihat ininya nih kualitas fotonya bisa bisa diatur disini touchscreennya juga sangat sensitif enak banget nih nah kita coba nah buat ngaturnya sini terus speednya ngatur bukaannya di atas screen udah enak banget nih sensitif banget tercengah sangat responsif terus selama ini sih belum saya belum menemui kekurangannya ini Wifi nya disini nih kita udah aktifin nanti bisa download software nya di Playstore buat transfer data atau bisa buat foto langsung dari smartphone juga bisa nantinya isinya juga sangat tinggi ini sampai berapa 25600 sangat tinggi maksudnya ya tuh sekarang sih masih oke kisaran harganya saya beli itu 8500000 garansi resmi dari Nikon nya Nah kita coba ini nih fokusnya nah sangat cepat ini fokus sangat cepat kalau lensa baru kita coba nih lensanya jenis baru Woody nya juga ininya megapixelan lumayan besar 25 kita coba ketajamannya nanti ya hasil fotonya seperti apa hasilnya ini buat autofocus nya kita bisa aktifin disini jadi kita tinggal arahin aja sentuh layarnya mau mana yang mau difokusin dia bakal auto nah seperti itu jadi enak kita bisa pilih fokusin yang sebelah mana sisi sebelah mana yang mau kita fokusin tinggal pencet seperti itu disini juga ada menunya sangat banyak ya efek-efeknya kita bisa pilih aja sesuai kebutuhan kita yang sangat banyak sekali sini ada efek miniatur kamera mainan detektif warna siluet terang banyaklah tinggal pilih aja mana yang mau dipakai nah disini kualitas videonya kita ngomong kualitas video nah disini resolusinya lumayan besar full HD itu dapat 60fps paling besar 60fps full HD nya lumayan bagus buat bikin slow motion biar nggak patah-patah dan itu aja kita coba lihat hasil-hasil fotonya dari kamera ini nih repit hasil-hasilnya lumayan tajam hasilnya oke sekian aja review dari saya jangan lupa untuk like, komen, subscribe gratis subscribe ya biar bisa update video berikutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke you